Kalau misalnya gue nanya ke lo, selama lo sekolah lo belajar apa sih? Nah, lo bakal jawab apa tuh pertanyaan itu? Nah, mungkin ada dari lo yang kepikiran kayak, oh iya gue belajar perkalian, gue belajar untuk membaca, menulis. Ada juga yang mungkin langsung kepikiran ilmu-ilmu yang dipelajari di SMA atau bangku kuliah, kayak misalnya soal astronomi, soal biologi, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih di antara lo yang tadi jawab, oh iya gue belajar caranya belajar dengan efektif? Nah, gue yakin nggak bakalan terlalu banyak sih yang bakal kepikiran kayak gitu. Kenapa? Karena sadar atau enggak, sebagian besar dari kita ya memang belajar banyak banget kan hal sejak kita kecil. Tapi kita tuh sebenarnya jarang banget atau mungkin nggak pernah diajarin sebenarnya cara belajar yang efektif tuh kayak gimana gitu. Jadi memang dari kecil hampir nggak ada ya yang ngajarin kita tentang gimana caranya belajar. Implikasinya apa? Dampaknya adalah akhirnya cara belajar kita mungkin gitu-gitu aja. Baca, ngehafal, mungkin diselingi sama latihan soal gitu. Padahal sebenarnya ya kita tuh perlu gitu cara belajar yang efektif. Kalau misalnya nggak efektif ya nanti hasilnya kurang maksimal gitu kan. Nah makanya kali ini gue bakal ngajak loh nih buat belajar gimana cara belajar yang efektif. Yang udah didukung sama teori dan bukti empiris alias sudah scientific nih. Bukti-buktinya. Bukan cuma buat pelajaran di sekolah atau mata kuliah aja tapi juga untuk belajar banyak hal lain. Contohnya di 1% ya belajar hal-hal soal kehidupan gitu kan. Nama cara belajarnya ini salah satu prinsip yang memang kita juga sering pakai yaitu active recall. Nah apa tuh dan kenapa sih active recall ini bisa bikin belajar jadi lebih efektif? Well lo tonton videonya sampe abis biar lo bisa dapet keseluruhan insightnya. Terlepas dari berbagai masalahnya memang harus diakui kalau menghafal juga adalah salah satu skill penting dalam belajar. Jadi menghafal itu memang skill yang cukup rendah dalam belajar tapi ini penting juga gitu. Karena yang paling tinggi adalah menguasai konsep sebenernya. Ada hal-hal di dunia ini yang memang penting buat kita hafalin. Jadi kayak pelajaran hitung-hitungan kayak matematika juga kan perlu buat nghafalin rumus. Atau at least ya persamaan-persamaan dasarnya lah. Sayangnya gak jarang pas kita sekolah dulu. Metode hafalan ini malah dipakai buat hampir semua jenis pelajaran. Padahal subjek yang harus kita pelajari tuh udah banyak banget. Kebayang gak kan? Yang harus dihafalin banyak ya hasilnya nanti gak maksimal kalau semuanya ngafal. Nah kenapa bisa gue bilang gak maksimal ya? Coba aja sekarang refleksikan berapa persen sih materi yang capek-capek kita hafalin yang pada akhirnya bisa kita kuasai gitu. Atau berapa persen sih yang masih lo inget dan lo pake sampe sekarang? Well pasti dikit. Lo mungkin pernah ngerasa juga kalau apa yang lo coba hafalin ya hingga bentar doang di otak alias ya lo belajar, lo hafalkan, terus lo lupakan abis lo ulangan gitu. Bahkan kayak lo yang baru lulus kuliah aja atau lulus sekolah bisa jadi ya tiba-tiba lupa tanpa bekas hal-hal yang udah lo hafalin. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih kita bisa tiba-tiba lupa kayak gitu? Kenapa sih kita tiba-tiba kayak udah belajar banyak terus kelupain aja gitu? Nah ini kita harus coba evaluasi sebenernya gimana sih cara kita belajar pada saat itu. Contohnya gini, kita coba lihat misalnya pas mau ulangan. Sebagian dari kita paling caranya kan baca, hafalin gitu kan, terus komat kamit dan lain sebagainya. Terus udah kita pindah ke hafalan selanjutnya, baca, komat kamit lagi gitu terus kan. Nah pas besoknya mau lo inget lagi, kenapa ya gitu? Cuman secuil dari yang kita hafalin yang bisa diinget. Dan ya ini kita lakuin berkali-kali dan kita lakuin terus-terusan juga. Mungkin ya. Nah sayangnya memang begitulah cara kerja pikiran kita. Kalau menurut seorang profesor dari Portland University yang dia mempelajari soal psikologi kognitif, secara rata-rata kita tuh bakal ngelupain 50% dari informasi yang kita pelajari hanya dalam 1 jam. Dalam 24 jam setelahnya kita bakal lupa sekitar 70%nya. Ini terjadi karena ternyata melupakan sesuatu adalah proses kognitif yang cukup penting. Karena ya prinsipnya dia itu ngebersihin informasi yang udah gak relevan atau gak penting. Biar apa? Biar proses berpikir kita jadi lebih cepat dan efektif. Jadi gini, masalahnya adalah gini. Kalau misalnya lo belajar cuman kayak gitu doang, baca doang, ngafal doang, bisa dibilang lo tuh ngelakuin sesuatu yang kita sebut sebagai passive review. Lo tuh cuman secara pasif masukin informasi ke otak lo, dan membiarkan informasi yang lo pelajari mengalir secara alami ke otak. Tapi ya kalau misalnya udah gak penting-penting banget buat otak kita, ya itu bakal diulupain sama otak kita gitu. Makanya kita perlu ngasih tau nih ke otak bahwa informasi ini tuh penting. Caranya bukan dengan bilang ke otak ini penting ya mohon kerjasamanya untuk diinget gitu. Nah bukan kayak gitu, tapi gimana kita memasukkan informasi secara aktif dengan melakukan apa yang dinamakan sebagai active recall. Ini yang gue udah bilang tadi ya di awal. Nah active recall tuh apa? Ya intinya mengingat secara aktif ya. Sesimpel itu sih, intinya mengingat secara aktif. Contohnya apa? Contohnya misal lo lagi belajar bahasa Inggris tentang tenses gitu. Let's say yang mau lo ingat adalah past continuous tense digunakan untuk menggambarkan hal yang sedang terjadi di masa lampau. Strukturnya adalah subject, was atau were, terus verb, terus ing. Misalnya kayak gitu. Kalau lo pake passive review, ya lo baca aja sekali gitu kan. Mungkin dua kali terus udah, lo hafalin terus-terusan. Nah kalau pake active recall, abis lo baca, maka lo bakal nanya. Emang apa ya fungsi past continuous tense? Emang gimana ya strukturnya? Dan lain sebagainya. Intinya lo bertanya tuh terus-terusan. Supaya apa? Supaya ya lo ngelakuin reviewnya secara aktif gitu. Active recall. Nah biar bisa jawabnya kan lo harus ngeluarin usaha tuh buat nginget-nginget. Nah itulah prinsip dari active recall. Dibandingkan secara pasif membiarkan informasi mengalir masuk ke otak kita, kita juga secara aktif dan sadar berusaha untuk nginget-nginget apa sih yang tadi kita masukin ke otak. Dan kita coba nanya-nanya secara kritis gitu. Nah inilah ketika kita nanya-nanya ini, itulah yang bikin otak kita tahu kalau informasi itu tuh penting buat diinget. Kenapa? Karena ya rehearsal atau pengulangan adalah salah satu cara buat masukin informasi dari short term memory, memory jangka pendek ke memory jangka panjang. Simpelnya ya karena memory jangka pendek itu kapasitasnya terbatas. Informasi tuh nggak bisa lama-lama di sana. Jadi kayak pasti bakal kehapus gitu. Ini harus lo oper. Pilihannya adalah lo bisa tendang dan lo lupain atau lo masukin ke long term memory. Nah disinilah fungsi dari active recall. Active recall ini pada prinsipnya kan lo ngulang-ngulang terus ya. Lo nge-rehearse informasi yang lo terima. Emang sih perlu banyak usaha dan tenaga. Tapi ya nanti hasilnya juga bakal sepadan karena informasinya tuh masuk ke otak lo gitu. Ke otak lo as in masuk ke long term memory lo. Ke ya memory jangka panjang lo. Ada banyak penelitian yang udah ngebuktiin efektivitas active recall ini. Dari sebuah penelitian contohnya ya, belajar kosa kata baru dengan active recall itu ngebantu partisipan nginget sampai 80%. Jauh lebih banyak daripada passive review yang cuma bisa inget sampai 34% doang. Sampai sini harusnya lo udah paham ya kenapa active recall ini bisa jadi cara belajar yang efektif. Sekarang gimana nih cara ngelakuinnya? Nah ada beberapa metode. Pertama, lo bisa pake yang namanya space repetition. Jadi lo ngulang tuh apa yang lo pelajarin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau kata memory grandmaster terkenal di dunia, dia tuh nyaranin lo untuk nge-recall apa yang lo pelajari. Pertama, begitu lo beres mempelajari sesuatu. Yang kedua, lo harus juga nge-recallnya sehari setelahnya. Yang ketiga, lo harus nge-recall setelah 3 hari. Yang keempat, lo harus nge-recall setelah seminggu. Yang kelima, setelah sebulan. Dan yang keenam adalah setelah 3 bulan. Supaya apa? Supaya informasinya tuh tetep ada di long term memory. Variasi lainnya juga sebenernya bisa lo pake flashcard gitu. Jadi kayak, ya pake flashcard aja untuk lo kayak bisa tulis pertanyaan dari materi yang lo pengen lo inget. Dan dibaliknya lo tulis jawabannya. Jadi kayak, ya lo pake flashcard. Itu cara pertama ya. Bisa dengan space repetition dan juga dengan flashcard. Nah cara lainnya adalah dengan lo ngajarin materi yang lo pelajari ke orang lain. Ini adalah salah satu metode favorit gue sebenernya. Yang ini udah gue praktekin juga di kuliah. Dengan gue tuh nyeritain apa yang gue pelajari ke orang lain. Nah dengan kita cerita sebenernya, dengan kita ngajarin orang. Kita tuh akan maksa otak kita buat menstrukturkan informasi yang kita punya. Sekaligus kita nyoba nge-evaluasi pemahaman kita dari sudut pandang orang lain. Dan ngajarin ke orang juga bakal bikin kita bisa tau gitu. Oh gue pahamnya disini dan oh gue belum terlalu pahamnya disini. Karena misalnya gue terlalu berlibet ngejelasinnya. Nah itu ya beberapa metode active recall yang bisa lo coba. Tapi itu cuma beberapa contoh. Ada banyak banget juga metode lain yang gue sebut gitu selain yang barusan. Lo juga bisa berkreasi ya buat nemu metode apa yang paling ampuh buat diri lo. Yang paling penting adalah inget aja prinsip dasarnya. Kalau active recall adalah gimana caranya. Lo secara aktif ngulang-ngulang dan nginget apa yang lo pelajari. Dan lo bertanya-tanya juga ke diri lo sendiri gitu. Nah kalau lo punya metode lain, feel free juga untuk berbagi di kolom komentar oke. Nah tapi gue mau ngingetin satu hal. Kalau lo nyoba metode yang gue sebutin tadi, mungkin hasilnya gak akan langsung efektif gitu ya. Lo juga mungkin bakal ngerasa kesulitan di awal-awal. Ya itu wajar. Kenapa? Karena kita memang mungkin belum terbiasa ngelakuin active recall. Karena memang butuh usaha dan energi lebih daripada passive review. Jadi ya coba terus aja sampai lo terbiasa. Dikit-dikit aja, at least 1% aja setiap harinya. Lo nyoba gitu ya. Nah buat lo yang mau eksplor cara belajar yang cocok buat diri lo. Atau lo mau diskusi nih soal masalah kesulitan belajar yang lo punya. Ya 1% sebenarnya sebagai life school ya tentunya. Kita dengan senang hati menyediakan berbagai platform untuk ngebantu lo. Supaya lo bisa mengembangkan diri jadi lebih baik setiap harinya. Makanya kita punya berbagai layanan yang bisa lo manfaatin. Mulai dari kelas online yang nantinya lo bisa belajar nih fundamentals and basic skills. Sampai dengan skill-skill lain ya. Selain itu juga ada webinar yang kita bakal ngajarin specific skills. Dan ada satu lagi yang menurut gue cukup penting yang mungkin bisa lo coba adalah layanan konsultasi bareng mentor 1%. Di layanan ini lo bisa diskusi one on one sama mentor terlatih yang udah berpengalaman ngebantu ribuan orang untuk nyelesain berbagai masalah hidup. Termasuk juga masalah misalnya lo sering lupa, masalah lo gak fokus, masalah lo males dan lain sebagainya ya. Intinya masalah belajar lo dan juga cara lo mencapai tujuan lo ke depannya. Karena belajar ini penting banget kan gitu. Nah di sesi konsultasi ini lo bisa dapet ya konsultasi one on one ya bareng sama mentor 1%. Dan selain dapet sesi diskusi juga sama mentor lo juga bakalan dapet yang lain. Misalnya apa? Ada psikotest dan interpretasinya. Biar lo bisa tau nih lo tuh kepribadiannya kayak gimana sih? Lo tingkat stressnya kayak gimana sih? Lo tuh minat karirnya apa sih? Dan ini bisa jadi referensi ya terhadap metode belajar yang kira-kira cocok buat lo gitu. Lo juga nanti di akhir sesi bakalan dapet tugas, bentuknya apa? Bentuknya adalah worksheet. Supaya ini tuh nanti setelah sesi konsultasi, lo bisa secara aktif untuk menerapkan apa yang udah lo dapet di sesi mentoringnya gitu. Worksheetnya tentu bakal disesuaiin sama kebutuhan lo, jadi ya memang nanti worksheetnya tuh akan personalize. Kita udah punya banyak banget worksheet dari meditasi, sampe worksheet buat ngedeketin gebetan, sampe worksheet buat fashion gitu ya. Nanti sesuai dengan masalah lo, kita bakal ngasih worksheetnya gitu. Jadi udah personalize. Nah kabar baiknya memang sekarang lagi ada diskon nih buat layanan konsultasi sama mentor 1%. Lo bisa dapet potongan harga dan webinar gratis juga. Dan ada juga paket bundling buat sekalian konsultasi bareng psikolognya 1% juga. Kalau memang lo ngerasa, oh kayaknya gue ada masalah nih misalnya dalam kesehatan mental atau apa gitu. Jadi buat lo yang tertarik, lo buru-buru cek link yang udah gue taruh di deskripsi. Buat tau lebih lanjutnya, lo bisa cek tuh mentoring tuh ada apa aja, counseling tuh ngapain, dan lain sebagainya. Atau lo juga bisa langsung kunjungi 1%.net, karena promonya cuma berlaku 3 hari aja, mulai dari tanggal 19 sampe tanggal 21. Lo bisa cek ya rincian promonya disana, silahkan. Cek aja, coba baca-baca dulu. Kalau ada yang kira-kira cocok ya langsung pesen aja, mumpung harganya lagi murah gitu. Nah kalau misalnya lo nonton video ini setelah masa diskonnya beres, ya nggak apa-apa, santai aja, nanti juga bakal ada diskon lagi. Lo bisa follow aja Instagram 1% Official, dan juga Instagram at konsultasi.1%, biar lo nggak ketinggalan informasi kalau nanti tiba-tiba kita mau ngasih diskon atau promo lainnya gitu. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini. Semoga video ini bisa ngasih lo insight, dan semoga lo juga bisa belajar ya dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Balik lagi ya, gue di sini ibaratnya cuma sebagai fasilitator, gue nunjukin jalannya kayak gimana gitu, dan buat dapet manfaatnya ya memang lo harus terapin sendiri, atau memang ya ikut layanan 1% aja biar lebih lengkapnya lagi gitu ya. Oke, akhir kata gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan-layanan 1%, oleh dari webinar, konsultasi, kelas online, dan lain sebagainya. Gue tunggu lo di sana ya. Oke, thanks. Sampai jumpa di video selanjutnya.